Saya ini mungkin bukan siapa-siapa, tapi nasib warga kelurahan Jatipulo Kecamatan Palmerah Barat Jakarta ini bisa jadi mewakili keseharian jutaan warga miskin di negeri ini. Ya, dan warga lain di kampung, Jatipulo, harus hidup berhimpitan dalam kunian yang jauh dari kata layak. Dengan luas kira-kira 3x3 meter, maksimalnya kira-kira maksimalnya hingga beristirahat dilakukan dalam ruangan serba-serbatan. Untuk mendapatkan air beli saja, warga sekrista ini harus menguatkan usaha dan tentunya biaya lebih. Terima kasih telah menonton. Kemiskinan dan hidup pas-pasan memang sudah jadi santapan warga di RT 12 RW 6 Jatipulo. Tingkat ekonomi dan pendidikan rendah membuat mayoritas warga disini, sopiasi dari pendagang sekir, buruh sisi, supir, dan pengamir. Bagi yang menganggur, anak susah mendapatkan pekerjaan. Karena itu beragam proyek beranggaraan miliar rupiah di gedung lewat kira-kira ini dilakukan musik. Mulai dari proyekan park toilet menilai 2 miliar, dilanjutkan pembangunan gedung parkir di harga 3 miliar rupiah. Sehingga yang paling menohok, perasaan. Pengadaan uang rapat badan sumiara yang memakan biaya lebih dari 2 miliar rupiah. Hanya untuk keuangan, sebut dari penggunaan. Bagi yang hanya untuk pembentangan uang rapat, penilai uang yang sama artinya jauh lebih kemasa. Jika dipakai untuk memenuhi keunian warga miskin, di bloksob di bloksob di bloksob. Belum lainnya nanti perasaan dunia sekolah yang disingkang. Perasaan keselua sekolah dasar menilai muka dari 3 Cibalong Garjau, warga kelima. Memilih barat badan sumiara dari bangunan lain milik warga. Memilih dari 3 tahun, bangunan sekolah mereka tak bisa digunakan pelanggaran pusat kebaran. Dan pindah pendidikan dan pemimpinan 4-10 menindukan upaya keperbaikan bangunan sekolah yang nyaris ampuh ini. Ada yang di bangunan lain nggak? Di bangunan siapa? Oh, yang kelas 5 itu bisa lalu. Harapannya gimana dia? Ingin kebaiki-perbaiki. Ingin berkualiti. Keselamatan yang memperhatikan keselamatan juga harus dihadapi siswa sekolah dasar negeri 3 Gumelar, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Kajumat, Jawa Tengah. Bangunan sekolah mereka yang sudah 30 tahunan usianya ini jibol di tanah sini. Siap usai hujan, siswa harus menyeka lantai yang terkenaan agar bisa belajar dengan tenang. Siswa juga waswaku dan suatu-suatu atap sekolah mudaikah benar-benar ambil. Mereka hanya bisa berharap pemerintah segera turun tangan. Selapan yang sama juga digantungkan warga desa burat di Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, hingga 10 hari pasca longsornya teling yang memutus jalur Wonosobo Purworejo belum terlihat ada perbaikan. Warga desa burat yang akan beraktifitas menuju Wonosobo atau Purworejo hanya bisa berjalan kaki melewati jalan tetap sejauh 1 km. Dan penuh kendaraan bahkan harus memutar lebih jauh melalui Kabupaten Magelang yang bisa menempuh jarak hingga 50 km. Saya berharapan warga desa burat di Jawa Tengah. Semoga pemerintah cepat membangun jalan, paling tidak jalan alternatif untuk ini Wonosobo Purworejo. Melihat kenyataan yang ada wajar jika gaya DPR yang berkenik-kenik mempercantik bangunan demi kenyamanan perawatan rakyat ini nyemuai sorotan. Dana 20 miliar rupiah hanya untuk membenahi ruang rapat misalnya. Tentu jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk perbaikan kepernihanan dan infrastruktur untuk rakyat. Yang pasti, kebijakan memakan anggaran bermilyar-milyar rupiah hanya akan membuat rakyat merasa kian jauh dari mereka yang menamakan diri sebagai wakil rakyat di gedung dewa. Demikian laporan tim liputan topik.